Terima kasih Anda masih di seputar Jambi. Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni dari Indonesia membuka secara resmi pelaksana seleksi Telawatir Kur'an atau STK Kabupaten Moro Jambi yang mengusung tema Jaga Soliditas Integritas untuk STK berkualitas. Pemerintah Moro Jambi penggelar seleksi Telawatir Kur'an atau STK Tingkat Kabupaten tahun 2023. STK yang digelar di Gedung Serbaguna berlangsung selama 3 hari dimulai tanggal 3 sampai 5 Mei mendatang. Pada Rabu siang, STK dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyudi Dariansyah ditandai dengan Pukmuklan Bedu. Pemirsa Bupati Bahyudi Dariansyah berkatakan semua peserta STK harus generasi muda Moro Jambi jangan ada dari luar daerah. Dedinya berharap ke depan generasi muda Moro Jambi dapat tampil di tingkat provinsi bahkan nasional pada ajang Telawatir Kur'an. Bahyuni juga berpesan kepada para juri untuk dapat memberikan nilai yang objektif dan selektif. Bupati juga berharap agar para kafila tetap menjaga hubungan selaturahmi di antara peserta dan mengedepankan pembinaan bagi para peserta. STK ini untuk meningkatkan motivasi dan pengembangan sumber daya manusia serta memberikan peluang kepada para generasi muda untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Yang pertama seleksi ini betul-betul murni. Tidak ada intervensi dari A, B, C, D. Saya pengennya ada bibit unggul, putra putri terbaik Kabupaten Moro Jambi yang tampil di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Yang ketiga, saya juga minta kepada kafila junjung tema kita. Jaga integritas, solidaritas, sehingga kita depan, mereka yang akan dikirim ke Kabupaten Salamun. Untuk diketahui, STK ini dikuti kafila dari 11 kecabatan hingga memperlombaikan 10 cabang. Di antaranya lomba tilawat rupuan, hipsil Qur'an, fahmil Qur'an, hafalan Qur'an, kemudian barzan zinazong, hafalan hadis, ditambah lomba azan, serta tartil Qur'an bagi pejabat eselon 3 dan kepala desa di Moro Jambi. Setelah membuka resmi kegiatan, pejabat bupati Moro Jambi, Bahyudi Deryansyah, menyerahkan secara simbolis bonus uberah kepada para pembanda juara 1 pada musabah koti lawat rupuan tingkat provinsi Jambi tahun 2022 lalu di kota Sungai Pedung.